Intro Pelatih timnas Brazil U17 Philip Lille terkejut dan juga memuji kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah biala dunia U17 2023 Terutama saat melihat Jakarta International Stadium atau JITS Sebelum laga pertama Brazil vs Iran Sabtu 11 November Philip Lille menyempatkan melakukan inspeksi ke stadion latihan dan juga venue pertandingan Jakarta International Stadium Lille mengaku terkejut dengan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah biala dunia U17 2023 Ini sangat gila Kata Lille sambil menggeleng-gelengkan kepala saat melihat kemegahan Stadion KIS Dalam rilis resmi LLC biala dunia U17 2023 Senin 6 November Sementara itu Lille mengaku belum sempat mencari tahu stadion tempat timnas Brazil U17 Sejak growing group dan juga penetapan catwal pertandingan piala dunia U17 2023 dilakukan Namun setelah melihat langsung Jakarta International Stadium Pelatih 36 tahun tersebut terkejut Indonesia punya stadion yang megah Pelatih Ecuador U17 Diego Martinez mengaku heran Venue piala dunia U17 2023 di Indonesia berupa stadion megah di area persawahan Dan venue yang dimaksud adalah stadion Gelora Bung Tomo atau GPT Surabaya Saya awalnya bingung melihat suasana stadion di sini Kata Martinez sumber LLC piala dunia U17 2023 Beberapa area di sekitarnya tidak terlihat ada gedung-gedung untuk istirahat Dan yang ada hanya area persawahan Tambahnya Namun Diego Martinez langsung berubah pandangan ketika melihat langsung stadion Gelora Bung Tomo atau GPT Untuk itu ia mengapresiasi keseriusan Indonesia menggelar piala dunia U17 2023 Awalnya saya mengira kalau fasilitas di dalam stadion akan buruk Tapi ternyata mereka punya stadion yang megah dan besar Kata Martinez Saya harus mengapresiasi mereka yang mempersiapkan stadion semaga ini di area persawahan Tambah Martinez Empat pemain Polandia U17 telah resmi dipulangkan karena melakukan tindakan indisipliner Mengkonsumsi alkohol Jelang Piala Dunia U17 2023 Hal itu diketahui dari pengumuman resmi Federasi Sepak Bola Polandia atau PZPN Keempatnya dinyatakan telah melanggar peraturan saat melakukan pemusatan latihan di Bali Jelang Piala Dunia U17 2023 Karena pelanggaran peraturan, stah pelatih tim U17 memutuskan untuk mengeluarkan empat pemain Pemain-pemain ini akan segera meninggalkan tim Oskar Tomczyk, Filip Rozga, Wabenski dan juga Filip Wolski Bunyi pernyataan PCPN sumber Mek Ziki Sementara itu sebelumnya media Polandia Mek Ziki memberitakan keempat pemain terindikasi dalam pengaruh alkohol Saat berlangsungnya pemusatan latihan tim di Bali Kapten Timnas U17 Indonesia Iqbal Gwijangki berharap Stadion Gelora Bung Tomo atau GPT bisa dipenuhi oleh penonton saat mereka bertanding Pemain asal Barito Putra ini menilai bahwa semua persiapan sudah berjalan dengan baik Dan saat ini semua pemain sudah siap bertarung di Piala Dunia U17 nanti Iqbal Gwijangki juga berharap supporter bisa memenuhi Stadion GPT saat mereka bertanding Dan tujuannya adalah untuk memberikan teror pada pemain lawan yang akan bertanding Semua pemain juga sudah menyatukan tekad untuk meraih kemenangan di laga tersebut Saya minta doa dan dukungannya untuk supporter yang hadir di stadion dan di rumah Karena kita main di tanah kita sendiri, saya harap penonton bisa hadir full di pertandingan pertama nanti Karena itu akan memberikan nervos bagi lawan juga karena mereka juga baru 17 tahun sama seperti kita Itu akan membuat mereka kaget dan kita berharap bisa memenangkan pertandingan itu Pungkas Iqbal Gwijangki Back tengah Thailand yang saat ini membela Bali United Elias Dola Buka suara terkait kekuatan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong Menurut pemain berdarah swedia Malaysia Thailand itu Sintayong sedang membangun timnas Indonesia yang kuat di masa mendadak Hal ini dibuktikan dengan pemanggilan para pemain budaya yang kini menghiasi skuad timnas Indonesia Saya yakin timnas Indonesia punya masa depan bagus Ungkap Elias Dola Sementara itu saat ditanya mengenai Kans menjuari PLI V2 2024 Pemain 30 tahun tersebut tanpa ragu menjabokkan timnas Indonesia Saya pikir timnas Indonesia punya Kans bagus untuk juara Kata Elias Dola Di samping itu timnas Indonesia memang semakin kuat seiring bergabungnya beberapa pemain ke turunan PSSI tengah mempersiapkan dua pemain naturalisasi tambahan untuk timnas Indonesia Hal ini diungkapkan anggota SGO PSSI Arya Sindulengga Sementara itu ketua umum PSSI Erik Thohir sebelumnya mengatakan Akhirnya ada dua pemain ke turunan tambahan yang segera dinaturalisasi Yakni di posisi kelandang dan juga penyerang Sementara itu Arya Sindulengga membenarkan pernyataan Erik Thohir tersebut Namun dia belum dapat memberikan detail terkait identitas pemain tersebut karena masuk dalam proses administrasi Pasti ada yang diurus lah, lagi diurus Omongan ketum pasti benar Kata Arya Sindulengga kepada awak media di GBK Arena Senin 6 November 2023 Kemudian Arya Sindulengga mengatakan bahwa kedua pemain tersebut akan memberikan warna baru bagi timnas Indonesia Ia pun mengungkapkan ciri-ciri calon pemain timnas Indonesia tersebut Dari Eropa, mudanya bukan muda banget, tapi sudah matang Ia usia 23-27 tahun, senior lah, tapi masih muda Kata Arya Sindulengga Di samping itu sejauh ini nama Delano Ladan, yakni penyerang 23 tahun Elias Alhaf Winger 26 tahun Dan juga Tom Hayek gelandang 28 tahun Digadang-gadang menjadi pemain naturalisasi selanjutnya Yak menarik menanti siapa yang akhirnya mendapatkan paspor Indonesia Media asal Irak win-win menilai bahwa sekut Garuda akan memberikan kejutan di lapangan Menurut mereka, lagi nanti Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan akan bermain sedikit bertahan dan juga memanfaatkan kesuimbangan dir Selain itu, peran pelatih asal Korea Selatan tersebut akan membuat Irak kewalahan dengan pengalaman sebelumnya Pelatih asal Korea Selatan Sintayong cenderung memainkan formasi 4-3-3 Dengan pertahanan yang lebih bertahan dan terkadang menggunakan formasi 4-4-2 yang seimbang Tulis win-win Di samping itu dibalik taktik Sintayong ada pemain-pemain yang berkualitas masuk dalam tim Win-win menilai bahwa pemain-pemain yang bertarung di luar negeri atau abroad Akan jadi kekuatan utama skuad Garuda Dan hal ini harus jadi perhatian penuh bagi Irak Karena lawan yang mereka hadapi tidak bisa dipendang sebelah mata Tim nasional Indonesia memiliki 9 pemain profesional di beberapa Liga Eropa, Amerika Selatan, dan Asia Dengan kesembilan pemain profesional tersebut berkeprah di Belgia, Norwegia, Belanda, Jerman, Brazil, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia Lanjut win-win Guna menghadapi dua tim dengan ranking FIFA lebih tinggi Sintayong membutuhkan unsur kejutan untuk membombardir lawan Dan unsur kejutan tersebut bisa tercipta dalam diri Witan Sulaiman Mantan Wonderkid yang belakangan ini menurun Pemain asal palu itu dinilai turun level sejak pulang kampung dari AS Transit Dan menuju Persija Jakarta Ya bersama Persija Jakarta Witan Sulaiman tak pernah menemukan performa terbaik lantaran berbagai sobat Dan menulari ke tim nasional Namun Witan Sulaiman menampilkan performa terbaik di Persija di posisi penyerang Sintayong seharusnya menonton laga tersebut Dan menyimpulkan posisi terbaik Witan Sulaiman bukanlah winger Melainkan second striker Kami punya Witan yang tampil fantastis Dia mencetak dua gol yang sangat penting karena dia tidak selalu menghuni tim inti Ungkap Thomas Doll Penampilan itu adalah reaksi fantastis dari dia Lanjut Thomas Doll Sementara itu Sintayong memanggil lima striker untuk menghadapi Irak dan juga Filipina untuk pekan depan Lima striker tersebut meliputi Rava Strike, Hoki Jareka, Ramadan Sananta, Dendi Sulaiman dan juga Dimas Rajab Jika dengan hadirnya Witan di sektor ini Maka total penyerang yang dimiliki oleh Sintayong menjadi enak Timnas Indonesia akhirnya berpeluang menyali posisi Malaysia Dan melompat sekitar 13 langkah jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November mendadak Ya berdasarkan perhitungan poin FIFA Indonesia berpeluang besar menyali posisi Malaysia dan juga melompat sekitar 13 langkah Sementara itu update posisi ranking FIFA terbaru membuat Indonesia melonjak dua peringkat dengan tambahan 16,95 poin FIFA Kemudian kemenangan melawan tim peringkat 68 dunia Irak dan juga Filipina peringkat 138 dunia Akan membuat Indonesia mengumpulkan tambahan 31,76 poin FIFA Sehingga total poin menjadi 1.101,76 poin FIFA Dan hal ini berpeluang membuat Indonesia melonjak ke posisi 132 dunia Dan menyali posisi lepian dengan jumlah poin yang sama Namun posisi tersebut akan dipengaruhi oleh hasil negara lain seperti Malaysia yang juga tampil di kualifikasi yang sama Oke tim Naslovers, siapa kita? Kita Indonesia Ayo kita dukung terus Sepakula Tanah Air Indonesia Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like dan komen Karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel Salam Olah Raja Terima kasih telah menonton!